2014 akan menjadi ajang pembuktian bagi partai-partai politik akan asumsi masyarakat yang sudah semakin tidak percaya kepada partai politik terutama menyusul maraknya anggota partai di DPR atau parlemen yang tersandung kasus korupsi bagaimana partai membentuk sistem hingga membentuk kriteria tegas dalam menjaring caleg anti korupsi kami akan membahasnya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbani Rum ya Mas Anas, sengaja kami undang sebagai Ketua Umum Partai Pemenang Pemilih 2009 di perjalanan waktunya dan Insya Allah 2014 dan di perjalanan waktunya ada berbagai kasus yang sempat menyandra begitu ya Partai Demokrat pertanyaan pertama saya Mas sebagai Partai Pemenang Pemilih 2009 artinya dipilih oleh sebagian besar masyarakat saat itu ya namun kini beberapa legislatornya seperti kita lihat di pemberitaan tersandung kasus korupsi sebagai Ketua Umum Mas apa rencana Anda dan sistem apa yang Anda buat untuk kemudian bisa menjaring calon legislatif itu secara ketat, tegas, caleg yang bersih ya tentu kami belajar ya dari kelebihan dan kekurangan kekurangan-kekurangan kami evaluasi kelebihan-kelebihan kami lihat kelebihan ini yang akan kami perkuat terus kekurangan-kekurangan dilakukan koreksi dan perbaikan kalau konteksnya adalah anggota legislatif baik di pusat dan di daerah maka salah satu cara untuk memperbaiki itu adalah bagaimana menang seleksi agar yang terekrut betul-betulnya kualifikasi yang memadai semua hal ya makin selektif kriteria-kriteria ya kami sudah punya semacam juklak dan juknis untuk rekrutmen caleg yang berlaku untuk DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kapol sudah disosialisasi ke seluruh jajaran partai intinya adalah bahwa caleg-caleg partai demokrati semua sisi harus lebih baik karena caleg itu kan masukan kan masukan yang nanti akan diolah di dalam proses pemilihan dan keluarannya adalah yang sukses menjadi anggota legislatif kami evaluasi secara keseluruhan bukan hanya kasus per kasus tetapi secara keseluruhan kinerja anggota parlemen dari partai demokrat kami evaluasi seleksinya misalnya rekam jejak begitu mas ya tentu salah satunya itu kalau kemudian oke katakan mas dengan yang mas katakan tadi mas anas katakan tadi bisa disimpulkan gak mungkin partai demokrat akan mengajukan calon yang sedang terlibat kasus korupsi begitu kan ya kalau itu terseleksi otomatis terseleksi otomatis tetapi bagaimana dengan orang-orang misalnya kemudian banyak disebut terindikasi kasus korupsi secara hukum belum inkrah tapi sering disebut begitu terkait kasus korupsi nah apakah ini kemudian masih akan diajukan oleh partai demokrat ataukah bagaimana mas partai punya tim yang melakukan seleksi mempelajari rekam jejak dari masing-masing bakal calon ya akan bisa ditimbang disebut itu konteksnya apa ya kan disebut itu opini atau disebut itu ada fakta-fakta yang perlu dipertimbangkan kalau opini ya itu kan bagian dari political game ya kan tetapi kalau fakta-fakta ya itu yang dipertimbangkan prinsipnya adalah kami akan sangat selektif mempertimbangkan kualifikasi politik dari seluruh dimensi kapabilitasnya akseptabilitasnya integritasnya ya kemudian daya dukung apakah akan ada tim khusus begitu mas untuk menilai rekam jejak masing-masing orang yang akan dia majukan sebagai calon legis selatan di semua tingkatan ada tim ada tim yang bertugas untuk mempelajari sekarang ini misalnya kami sudah bersiap-siap untuk menyusun daftar calon anggota DPR DPR di provinsi DPR di kabupaten kota sumbernya dari mana dari anggota parlemen yang incumbent yang kedua dari jajaran pengurus partai yang ketiga dari sayap-sayap partai yang keempat kami terbuka bagi anak-anak bangsa yang ingin berjuang lewat partai demokrat ya tetapi bagaimana mas kalau kemudian kita lihat di 2009 contohnya ketika pemilu dilakukan masyarakat pemilih itu sudah bisa langsung memilih nama-nama calon legislatif itu secara langsung tetapi kemudian 2014 juga begitu artinya produknya pun tetapi masih disoroti oleh masyarakat itu sendiri masyarakat pemilih disoroti dalam hal negatif begitu mas nah ini mungkin juga faktornya adalah masyarakat tidak faktornya masyarakat tidak memiliki informasi tentang rekam jejak calon sebenarnya yang sedang dipilihnya saat itu bagaimana konsep dari partai demokrat kemudian untuk transparan memberikan menunjukkan rekam jejak masing-masing calon legislatifnya justru etapa pertama kan seleksi di partai partai tidak ada yang tidak ingin berubah menjadi lebih baik kan kalau ada kekurangan pasti berusaha untuk diperbaiki sama halnya dengan partai demokrat makanya kata kuncinya adalah caleg partai demokrat akan makin selektif sehingga yang disajikan di dalam daftar caleg dan ditawarkan kepada para pemilih di setiap dapil adalah orang-orang yang pantas layak untuk dipilih tetapi juga tetap saja ada hak para pemilih untuk melakukan evaluasi dia bisa bertanya langsung atau mendapatkan informasi dari data-data sekunder tentang masing-masing caleg dan itu sekarang sangat terbuka mengapa? karena masa kampanye sudah berlangsung sekarang ini masa kampanye di luar rapat umum dan kampanye lewat media masyarakat bagaimana masyarakat bisa mengakses itu misalnya? kan sudah dibagi berdasarkan dapil dapilnya jelas dapilnya relatif kecil-kecil nah karena itu para pemilih di dapil itu bisa menggunakan daya evaluaksinya terhadap partai dan terhadap caleg bisa menilai apalagi partainya sementara ini kan 10 tentu lebih mudah bagi para pemilih untuk melakukan penilaian lebih dalam kalau dulu partainya lebih dari 40 misalnya karena lebih dari 40 kan caleg yang akan dilihatkan banyak sekali sekarang lebih mudah harusnya masyarakat walaupun partai muka sendiri nanti akan ada akses khusus atau konsep khusus menunjukkan ini caleg-caleg kami begitu tidak seperti di website misalnya oh di website ada dan setiap caleg didorong untuk memaparkan siapa dirinya dalam masyarakat dan apa yang akan dilakukan kalau dipilih di daerah pemilihan itu tetapi apa pendapat mas Anas Ubaningrum terkait dengan dilema partai politik seorang caleg dikatakan dituntut untuk merupakan kader terbaik dan bisa berjuang untuk masyarakat yang terutama yang telah memilihnya tetapi partai juga dituntut untuk menghadirkan calon yang memiliki finansial yang baik kita akan membahasnya saat lagi